selamat pagi, siang, sore dan malam dimanapun kalian berada jumpa lagi dengan Rantau Jepang kali ini Rantau Jepang mau cerita sedikit tentang kalau misalkan pos tidak sampai di rumah itu gimana ya kalau pos itu beda seperti di Indonesia kalau misalkan kita lagi gak ada di rumah paketnya mungkin atau posnya itu bisa dititipkan ke tetangga atau terdekat ya kalau di Jepang itu gak gitu tapi kalau misalkan kita gak ada di rumah dan biasanya kalau barangnya besar dan si tukang posnya tidak mau menaruh di di kotak pos karena mungkin barangnya penting atau ya mungkin tadi kotak posnya terlalu kecil sehingga barangnya gak harus diterima langsung oleh si penerimanya maka dia akan meninggalkan surat seperti ini di kotak pos kita jadi dia nanti akan mengirimkan secari kertas ini contohnya aja ya jadi hampir semua yang di jasa ekspedisi atau pos di Jepang itu bentuknya mirip-mirip seperti ini ini contohnya saya pakai Kuroneko Kuroneko Yamato ya seperti ini jadi ada barcode ini barcode yang buat kita ya jadi nanti kita scan barcode-nya atau juga bisa pakai nelfon nelfon ke si Yamato-nya tapi karena saya kurang bisa bahasa Jepang jadi saya lebih suka pakai ini aja pakai barcode aja jadi kita reschedule pengirimannya itu lewat web aja nah ini nama depannya ini nama kita siapa penerimanya ini dari toko apa ini dari Mercari ya dari toko Mercari oke ada macam-macam aplikasi untuk scan barcode salah satunya saya pakai ini barcode scanner cari aja di Google Play banyak di Playstore banyak ya saya pakai barcode scanner jadi kalau udah di scan nanti dia akan muncul akan muncul seperti ini ya tinggal ada link nanti linknya aja di klik oh iya nanti saya pakai menggunakan Google Chrome karena bisa langsung translate dari Jepang ke Bahasa Indonesia jadi lebih gampang nah disini kalau kalian sudah punya ID Kuroneko kalian bisa masukkan ke sini dan kata sandinya kalau misalkan gak punya juga gak apa-apa disini aja nih disini ada pilihan untuk klik jika disini Anda bukan anggota Kuroneko karena saya bukan anggota Kuroneko saya klik disini oke kemudian nanti akan muncul alaman pertamanya itu adalah ini sesuaikan apakah nomor slipnya benar nomor slip yang tadi ya yang di depan sini ya pokoknya ada di nomor slipnya disini ya kemudian kalau sudah ini kita lanjut akan dimuncul tampilan waktu yang di inginkan kapan sih bisanya kita nerima paket itu gitu jadi bisa nih misalkan hari ini ini tanggal 30 bulan 3 ya dia kalau misalkan pagi dia ngasih si tukang posnya ngasih surat ini kita bisa sampai malam gitu ya malam hari tapi kalau misalkan sudah kesorean mungkin bisanya besok dikirimkan ini ada Rabu Sabtu dan seterusnya ya sampai kapan kita pilih dan kemudian ini harinya dipilih habis itu ya waktunya mau jam berapa apakah di pagi hari di pagi hari biasanya sebelum jam 12 ya kalau yang ini habis itu nanti biasanya jam 12 sampai jam 1 mereka makan siang ya jam 2 lah makan siang baru nanti mulai kerja lagi jam segini oke kalau sudah mungkin nanti masukkan nomor telepon kalau misalkan sewaktu-waktu dihubungi kalau misalkan alamatnya ada yang kurang atau masalah jadi kita nanti akan di telpon tapi ini kita masukin disini kalau ada masalah aja tapi biasanya kalau saya pengiriman ulang saya gak pernah ada masalah gak pernah ditelepon sama si kuronekonya jadi ya ini buat jaga-jaga aja oke terus namanya dalam nama keluarga ini dalam bentuk ini ya kanji ya atau katakana kalau misalkan orang asing ini adalah nama keluarga nama keluarga itu nama belakang nama ini adalah nama depan nah bagaimana cara merubah nama kita ke nama katakana gitu nah banyak coba aja cari di google itu romanji itu katakana jadi nanti romanji itu katakana habis ditranslate disana di copy pasta aja masukin sini itu kemudian habis sudah ditranslate atau di ke dalam bahasa jepang atau katakana masukkan alamat email terus ada konfirmasi disini sekali lagi ya alamat emailnya alamat emailnya nanti buat apa alamat emailnya nanti buat nanti kan setelah setelah ini selesai atau form ini diisi nanti dia akan memberikan notifikasi bahwa anda sudah selesai melakukan proses untuk mengirimkan ulang paketnya gitu oke kemudian masukkan kode post kode post kita disini kalau sudah lanjut kemudian disini alamat mungkin jalan ya alamat jalan kemudian kalau sudah lanjut kemudian ini contohnya ya alamat jalan saya di Sanbanwari ini drop down box gitu ya drop down box ini dalam kanji jadi ya dihafalkan cari alamatnya dalam bentuk kanji oke kalau ini kalau sudah dikirim semuanya sudah jelas dia akan terakhir minta konfirmasi masukan apakah ada yang salah kalau salah nanti balik lagi aja untuk direvisi ini nomor stripnya segini tanggal ulang pengirimannya ini dijadwalkannya dari hari tanggal 30 Maret jamnya jam 8 sampai jam 6 sampai jam 8 kita apa alamat lengkapnya disini seperti apa apakah sudah benar kemudian email penyelesaiannya apakah mau menerima apa enggak jadi kalau sudah ini maksudnya apa ini maksudnya kalau misalkan kita sudah menyelesaikan proses rescheduling untuk pengiriman pengiriman ulang ini apakah nanti notifikasinya dimasukin ke email apa enggak ini enggak kalau saya mau diterima jadi diterima aja mendaftar di kuroneko saya enggak mau terus masukkan alamat emailnya tadi ya alamat email buat pengiriman kalau sudah konfirmasi oke ini penerimaan selesai jadi telah konfirmasi udah gitu aja jadi tinggal nunggu di tinggal 30 Maret dan antara jam 6 sampai jam 8 si kuroneko ini akan kirim ke depan rumah kita nanti kalau ini sudah selesai biasanya nanti akan ada email masuk dari kuroneko dalam bahasa Jepang nah itu di copy paste aja masukin ke Google Translate abis itu ya udah selesai ya mungkin itu aja yang bisa saya share tentang pengiriman post ulang ya pengiriman ulang post yang enggak nyampe di Jepang terima kasih sudah mau menonton terima kasih sampai jumpa lagi ya matane bye